Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pecinta gorengan wajib banget nih coba gorengan yang satu ini Cocok buat cemilan dan cocok juga buat ide jualan Nah mau tau cara buatnya seperti apa yuk tonton terus videonya hingga akhir Nah disini langsung saja kita masak Disini saya mau halusin dulu 1 butir bawang putih dan 1 butir bawang merah Kemudian tambahkan garam dan micin secukupnya aja Nah kalau sudah halus seperti ini kita boleh sisihkan dulu Kemudian ambil 1 batang daun bawang ini mau saya iris tipis-tipis aja Nah kalau sudah diiris-iris ini boleh kita sisihkan dulu Kemudian disini saya siapkan wadah Masukkan 2 papan tahu yang bagus ya yang bersih dan yang masih wangi Tidak tahu yang bermalam gitu Kemudian ini kita haluskan atau kita benyet-benyet aja seperti ini Tambahkan 1 butir telur Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Lalu tambahkan juga daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi Disini saya tambahkan lada bubuk secukupnya dan masako ayam secukupnya aja Jangan banyak-banyak biar tidak asin Nah ini kita aduk lagi sampai semua tercampur rata Kemudian ini kita sisihkan dan disini saya mau kasih lihat kulit lumpianya Ini kulit lumpianya sudah saya pisah-pisahkan ya teman-teman Ini kurang lebih 40 biji gitu atau 40 lembar Kemudian disini saya ambil 1 sendok lampu terigu dan air secukupnya untuk perekasnya aja Nah disini saya siapkan alas Nah ini langsung saja kita bungkus Ambil 1 lembar kulit lumpia dan 1 sendok makan isian tahunya Ini boleh lebih juga ya teman-teman boleh diselesaikan dengan selera masing-masing Kemudian kasih perekatnya disini Nah kita gulung aja atau kita lipat-lipat ya seperti ini Nah ini susah banget jadi kita tambah lagi Mungkin kulit lumpianya udah agak kering Nah ini lakukan semuanya sampai selesai ya Tapi kalau tahunya itu kurang Adonan tahunya itu udah habis Ini boleh nanti kita lanjut lagi Karena kulit lumpianya agak banyak ya teman-teman Nah kalau sudah hasilnya seperti ini Jadinya 19 biji ya teman-teman Nanti ada sisanya saya buat lagi Kemudian ini panaskan minyak Kita goreng sampai berwarna kecoklatan Nah ini kita goreng dengan api kecil aja ya teman-teman Kemudian harus sering-sering kita balik Biar tidak gosong ya kulit lumpianya gitu Nah kalau sudah seperti ini Ini boleh kita langsung angkat aja Kita tiriskan kemudian kita lanjut goreng lagi ya Goreng semuanya sampai selesai Nah ini sudah semua saya goreng Untuk sisa kulit lumpianya Nanti saya akan lanjut lagi Bikin adonannya ya teman-teman Nah disini udah agak hangat-hangat Jadi saya mau coba dulu Sebelum anak-anak sekolah pada keluar Nah ini kelihatan banget Masih garing Masih krenyes Dan disini saya mau tambahin saus Ini benar-benar rasanya enak banget Ini cocok buat ide jualan Jual seribuan aja udah untung banget ya teman-teman Dan rasanya juga recommended Teman-teman wajib coba Untuk jajanan di rumah Dan untuk dijual juga Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton